Dan dia lagi memberikan pidato kampanyenya di depan ribuan orang Tapi tiba-tiba aja terdengar letupan-letupan yang diarahkan kepada Louis Jatuh kehilangan nyawanya Hey guys, it's Nessie and how are you guys? Gimana kabarnya? Semoga masih semangat dalam kejalanan minggu ini Kalau misalkan kalian belum subscribe ke channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Hari ini kita akan ngomongin politik Wow, politik? Yes! Tapi politik lebih kayak dengan sedikit neror twist Karena kita akan membahas tentang kampanye-kampanye politik Yang berujung tragis Kemarin di storytelling kita membahas tentang apa yang terjadi pada Benazir Butoh Perdana Menteri Perempuan Pertama di Pakistan Yang akhir hidupnya bisa dibilang sangat nas Apa yang terjadi sama Benazir Butoh itu bukan satu-satunya kasus guys Dan hari ini kita akan membahas beberapa kasus lainnya yang tidak kalah mengerikan Bahkan ada yang menyeret nama Pablo Escobar The D*** Lord Kisah-kisah mengerikan tentang kampanye politik yang bisa kita jadikan pelajaran juga Selagi kita dimasak kampanye dan pemilihan Langsung aja without any further ado Let's get to it Fernando Villavicencio Fernando Villavicencio adalah salah satu dari delapan kandidat calon presiden Ecuador di pemilu 2023 lalu Nah sebelum dia masuk ke dunia politik Fernando ini adalah seorang aktivis juga sekaligus seorang jurnalis Nah karena emang dia adalah seorang aktivis Kebayang lah guys kalau misalkan dia tuh sangat-sangat idealis ya Dan selama berkampanye ini dia terang-terangan tuh menentang korupsi Hal-hal yang nggak baik dan juga dia berani banget menentang kejahatan terorganisir Seperti gangster Nah beda nih sama Indonesia dimana kayak gangster kita Ya mungkin ada ya tapi nggak terang-terangan Merupakan ancaman kepada society Ancaman untuk keseluruhan publik Di Ecuador apparently the gangsters are pretty crazy Nah dua minggu sebelum pemilu Pada tanggal 9 Agustus tahun 2023 Fernando itu melakukan kampanye di sebuah stadion Di kota Quito di wilayah utaranya Ecuador Setelah dia selesai sama kampanye pada saat itu Di jam sekitar 6.20an malem 18.20 Dia masuk ke mobilnya untuk meninggalkan tempat kampanyenya Pada saat itu karena semua orang juga tau ya Bahwa Fernando ini adalah satu public figure yang lumayan berbahaya Atau banyak yang nggak suka Jadi dia ketika meninggalkan lokasi itu juga Dengan mengenakan kacamata Kaos dilengkapi dengan rompi peluru Untuk jaga-jaga aja Dia dikawal dan dia diarahkan untuk masuk ke dalam satu truk putih Tapi di saat dia hendak masuk ke truk itu guys Ada seorang pria tiba-tiba maju Mendekati Fernando Lalu Fernando Tepat di kepalanya Nah menurut saksi mata yang pada saat itu ada di lokasi kejadian Fernando ditetak sebanyak 3 kali Nah kebayang nggak guys Langsung tuh pada saat itu langsung chaos Terjadi baku Dan orang yang Fernando pun Akhirnya Dan meninggal dunia Di hari yang sama pada malam hari Langsung beredar nih di media sosial Satu video Yang berasal dari sebuah kelompok kriminal yang bernama Los Lobos Yang ternyata adalah Kelompok kriminal yang cukup terkenal di Ecuador Yang juga mengaku bertanggung jawab Atas apa yang terjadi kepada Fernando Los Lobos ini adalah geng terbesar kedua di Ecuador Dengan 8 ribu anggota Walaupun sampai hari ini Kayak keaslian dari video pengakuan bahwa mereka lah yang bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Fernando itu masih dipertanyakan Tapi tetap aja penyerangan ini bukanlah pertama kalinya Fernando mendapatkan ancaman In fact sebelum penyerangan yang akhirnya menghabisi nyawanya Fernando sudah mendapatkan 3 ancaman pembuatan Termasuk dari pemimpin Sinaloa Sebuah kartel narkot Meksiko Yang sudah melebarkan operasinya ke Ecuador Hmm Serem banget ya Jadi Fernando ini mencoba tuh membawa perubahan untuk negaranya Kuat, keras sebagai aktivis dengan idealisme-idealismenya Menjadi musuh dari para kartel narkot Mika Gangsters, mobbers Tapi hal yang sama ini membuat dia kehilangan nyawanya Gimana menurut kalian eroris? Apakah lagi-lagi di Yami Tumas? Coba komen di bawah Next Luis Carlos Galan dari Kolombia Di tahun 1990 Aku tahu kebanyakan dari kita belum lahir Ada sebuah tragedi guys yang ternyata sangat-sangat besar Tragedi ini terjadi di Kolombia Ketika seorang kandidat presiden Kolombia yang super karismatik dan juga populer Hidupnya berakhir dengan sangat tragis Luis Carlos Galan ini bisa dibilang guys adalah kandidat yang sangat unggul Dalam pemilihan presiden Kolombia di tahun 1990 Dia sangat vokal kayak Fernando Villavicencio Dia juga berani guys sama yang namanya kartel gangsters Dia gak segan-segan mengkritik kartel narkot Bahkan dalam kampanyenya dia tuh berjanji untuk mengekstradisi pemimpin kartel Yang ada di negerinya pada saat itu ke Amerika Serikat Selain itu dia juga memiliki sikap yang tegas untuk mereformasi sistem politik Jadi kebanyakan tuh guys kalau misalkan negara kita punya satu problem nih Tiba-tiba muncul satu kandidat yang berani gitu loh untuk menyuarakan bahwa Ini yang akan saya lakukan untuk merubah segalanya Bahkan yang paling mengerikan dalam negeri saya nih gangster-gangster Akan saya lempar semuanya ke Amerika Jadi banyak dong rakyat yang suka sama Luis Dan juga mendukung dia untuk memenangkan presidential election Tapi pada 18 Agustus tahun 1989 Luis tuh lagi melakukan sebuah kampanye di kota Swasha Dan dia lagi memberikan pidato kampanyenya di depan ribuan orang Out of nowhere tiba-tiba aja terdengar letupan-letupan senjata api Yang diarahkan kepada Luis Kebayang gak guys di depan ribuan orang Yang kandidat yang paling promising Yang paling kayaknya sudah mantap all in Didukung sama orang-orang Kolombia pada saat itu Jatuh kehilangan nyawanya Langsung dilakukan penyelidikan besar-besaran Untuk tau siapa yang menghabisi si Luis ini Dan diketahui bahwa Sampai-sampai adalah John Jairo Velasquez Alias Popeye Seorang penuh bayaran yang bekerja Untuk Pablo Escobar Atas kejahatan ini nih akhirnya tahun 1992 Dan 2 Popeye menyerahkan diri dan dapat vonis hukuman penjara selama 30 tahun Dan later on pas dia lagi di penjara Dia kan sempat di wawancara guys Popeye ini mengaku bahwa dia tuh sudah menghabisi gak cuman si Luis aja Tapi 300 orang termasuk tentara, polisi, anggota kartel lawan Dan juga orang-orang biasa Dia juga mengaku menjadi otak dari serangan terhadap 3000 orang lainnya Yang kebanyakan adalah warga sipil Di tahun 2014 setelah 22 tahun mendekam di penjara Popeye kemudian dibebaskan Karena dianggap berkelakuan baik selama ditahan 300 orang dihabisi Tapi gak apa-apa kan dia baik di penjara Nah tapi ada plot twist lainnya guys Walaupun Popeye akhirnya dibebaskan setelah dia baik-baik ya di penjara Karena mungkin gak tau di penjara dia ngapain ya Dia bagi-bagi bayang Popeye si pelaut Tuh tuut I'm not by the sailor man Gak tau dia Popeye si pelaut Duar duar Anyways balik ke plot twistnya Ternyata selain Popeye Ada orang lain yang terlibat dalam penyerangannya Luis Yang merupakan seorang jenderal Yang adalah jenderal Miguel Maza Marquez Seorang pensiunan jenderal polisi Kolombia Yang pada saat itu menjabat sebagai Badan Intelijen Kolombia Departemento Administrativo De Seguridad Atau DAS Dan diketahui bahwa beberapa hari sebelum penyerangan Miguel ini sengaja mengurangi pengamanan di sekitarnya Luis Agar dia bisa dihabisi oleh Popeye Kalian bayangin si jenderal Miguel ini kayak true backstabbing Kalian percayakan Dia malah mengkhianati Tapi gak apa-apa Eh tapi apa-apa dong orang dia Banyak yang kayak gitu ya Dipercaya Tapi ternyata gak bisa dipercaya Bener gak Sabil? Gau banget Banyak orang yang bisa dipercaya Banyak orang yang memiliki janji-janji bagus Janji-janji manis Ternyata Zong Next Oke guys Yang terakhir untuk video kali ini adalah Laurent Gragbo Nah kalau kasus yang satu ini Terjadinya tuh bukan saat kampanye Melainkan setelah pemilunya dilakukan Di November tahun 2010 Cote d'Ivoire atau Ivory Coast Itu sedang melakukan pemungutan suara Untuk memilih presiden Dari pemilu tersebut udah diketahui guys Bahwa yang menang dengan suara terbanyak adalah Alazane Autara Ya karena dia menang berarti dia akan memimpin ya Di periode yang akan datang Nah tapi yang menarik guys Walaupun yang udah kepilih adalah si Alazane tadi Presiden pada saat yang masih menjabat Loren Gragbo Itu juga menyalonkan diri Untuk menjadi presiden lagi Tapi ya Dia gak menang Tapi dia kayak menutup mata Bahwa dia kalah Alias dia tuh gak mau ngaku Kalau dia tidak menang lagi Nah karena penolakan ini Situasi politik di Ivory Coast Itu jadi memanas gengs So much tension Sampai berujung Pada kekerasan Pada tahun 2011 Pasukan yang setia sama Alazane Itu melakukan serangan militer Dengan bantuan pasukan Perancis dan PBB Untuk menggulingkan Loren dari kekuasaan Pertikaian ini menyebabkan Pelanggaran hak asasi manusia Dan juga korban warga sipil Mulai dari Pem*****an masal Kekerasan seksual Sampai pengungsian penduduk Pada akhirnya Pada bulan April tahun 2011 Loren Gragbo ini ditangkap Dan krisis tersebut pun Berakhir Bayangin harus seribet itu Cuma gara-gara dia kayak Enggak Enggak kalah Pokoknya Aku menang Kasian deh lu Mungkin Loren Gragbo Udah tau dia kalah sebenernya Tapi partainya mungkin gak menerima Kadang kan itu terjadi Mungkin ketua partainya Powerful gitu We never know ya kan Terima kasih semuanya Maafkan Segala hal yang perlu dimaafkan Karena kayaknya banyak sekali Yang perlu dimaafkan Sebentar lagi kan masuk bulan puasa Jadi harus saling memaafkan Dan juga kita harus Kawal pemilu kita dengan baik Jangan sampai ada Tension-tension gitu Ketegangan-ketegangan Yang akhirnya memecah belah Indonesia Karena Yang paling penting dalam Pemilihan presiden itu Sebenarnya Kita memilih bersama Untuk mencari siapa yang terbaik Untuk kita berikan mandat Selama 5 tahun ke depan Untuk memimpin Menjaga Memperbaiki Hal-hal yang perlu diperbaiki Mengarahkan Ke jalur yang lebih indah Mempromosikan Indonesia Memperbaiki edukasi Gizi Ekonomi Banyak banget loh Tugas yang akan kita berikan Kepada orang yang kita pilih ini Jadi make sure kalian Do your research Dengan baik Diskusi sama orang-orang sekitar Hati-hati sama algoritme Dari aplikasi-aplikasi Yang kalian suka Comment di bawah Apa lagi yang harus kita bahas Bersama Di channel ini Dan jangan lupa subscribe Karena aku gak sabar Untuk ketemu kalian lagi Bye-bye 3S lama Dengan sebuah video Mencapi Nah karena Menolong itu melakukan Peserangan Pada tahun 2000 Yang menghabisi Menghabisi Semuanya Teman-teman Teman-teman Pemutu-teman Pemutu-teman J Nah karena Iya Protes deh Pemutu-teman Pemutu-teman